Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back Nah sejauh ini nih, hipotesa mengenai kekuatan yang paling ampuh menyerang Otsuzuki jelas itu adalah Senjutsu Dan itu tak ada dalam klan mereka Yang paling menarik sekarang ini, Boruto ini sudah berulang kali loh dipulatkan dalam opening intro dahulu Jika ia memiliki kemampuan Senjutsu pula Ini relate teman-teman, setelah Boruto mendapati pedang ular Kusanagi nya Kisah Boruto yang dianggap menguasai Senjutsu wa Ryuchido itu semakin kuat lagi loh Bahkan Garaga sendiri menjadi validasi paling menarik Kenapa Boruto sangat layak mendapati kemampuan tersebut Dibandingkan sosok lainnya nih, Boruto serasa kelanjutan vilain yang terhubung dengan Ryuchido Seperti Orochimaru, Kabuto, dan Sasuke gurunya Nah kini giliran dirinya sendiri nih Lalu bagaimana Boruto bisa menguasai Senjutsu Sagemodenya Berdasarkan elemen yang dia kuasai itu Bagaimana orang-orang akan terlibat membantu Boruto dalam mengendalikan energi alam itu pula Dan peran besar apa nih tentara Ryuchido di fase timeship ini nanti Salah satu yang paling diisukan muncul kuat kala itu tentu adalah Kukiyosega Raga Kita akan kombinasikan pembahasan ini lebih relate lagi dengan ceritanya sebelumnya kita pernah buat ya Dengan durasi lebih panjang 17 menitan lebih Nah dari sini persiapkan kalian nih Alasan masuk akal Boruto bisa menguasai Senjutsu Dan ini ada hubungannya dengan Gwaryuchido dan orang-orang yang ditemuinya Nah jika kalian penasaran teman-teman udah berada di video yang tepat Karena dari sini kita akan bahas mengenai hipotesa tersebut secara langsung Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya Nah jika sudah terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan Nah bagian pertama ini kita mulai dari data ketika opening Boruto sudah ditampilkan menggunakan Senjutsu Dan itu adalah sebuah klu besar teman-teman Ceritanya itu seperti ini kira-kira Kala itu ditampilkan ketika Boruto mengeluarkan 3-4 elemen Di pelipis bawah matanya itu nih membentuk sebuah garis khas yang mana itu mirip sekali dengan Senjutsu energi alam kan Bahkan ia sempat mengeluarkan angin, air, katon dan juga petir yang identik dengan gurunya pula Saya itu jelas semua itu tak ditampilkan lebih jauh lagi karena usia Boruto masih remaja Dan kala itu kita sempat berargumen jika terlalu di sini Boruto bisa menyerap energi alam Dan dia juga belum pernah mengunjungi salah satu dari ketiga tempat suci tersebut Bahkan teriode yang sempat paling rame dahulu yang dihubung-hubungkan dengan Boruto itu adalah Alasan Kasin Koji ini masih hidup Dan dia itu akan berguna nih untuk pertemuan Boruto selanjutnya Salah satunya pengetahuan perihal Senjutsu Entah ini bakalan terjadi atau enggak karena kita sendiri masih yakin nih Ryuchi adalah tempat Boruto belajar Senjutsu nantinya Tapi dari Kasin Koji ini ada hipotensi yang menarik teman-teman Sekarang yang menarik adalah setelah peristirian omnipotent itu Pelarian Boruto bersama dengan gurunya Sasuke dan juga di masa depan Dan dia akan bertemu dengan orang kuat lainnya Hipotensinya itu adalah Kasin Koji Alasan keberadaan Kasin Koji ini sekarang dan masih hidup Kami pikir akan membuka jalan cerita menarik dari Boruto ke depannya Karena sosoknya yang memiliki DNA Jiraya Sanin By the way nih Boruto sudah tahu loh Jika Kasin Koji ini orangnya baik sekali Karena baik dia dan Sarada kala itu menyaksikan secara langsung Pertarungan antara Kasin Koji dan Jigen Bahkan berubah kemudi isi kala itu Cukup relevan bukan? Nah sekarang pertanyaannya Tapi Min bukannya belajar Sagi Mode itu harus di salah satu tiga tempat suci itu ya? Ya itu benar sekali nih Kecuali Mitsuki Lohyan Normalnya seperti itu Nah Boruto ini kenapa semakin besar potensi dia bisa belajar di tempat suci itu Karena dia telah mengunjungi setidaknya satu di antara ketiga tempat tersebut Gua Ryuchido disini adalah pilihan terkuatnya Bahkan juga kita ingat kala itu nih Hakujasein itu sempat meramalkan pula bahwa Takdir masa depan Boruto itu akan begitu kompleks dan juga rumit Dan disanalah di Ryuchido Boruto mendapati kesan pertama dengan sosok ular diri berwarna merah raksasa yang sebab menjadi Kuchiyose nya Sebelum kita masuk ke hipotesis mengenai Ryuchido sendiri Bisa aja nih Di suatu masa Boruto juga akan bertemu Kasin Koji Dan membantu pemahamannya lebih lanjut mengenai keistimewaan Senjutsu nya Jelas kalau Kasin Koji Senjutsu nya itu masih misterius nih Apakah itu murni kloningan yang dibantu Amado Atau Koji sendiri mendapatinya dari Miyobo Kuzan Bakal menarik sih jika Boruto bisa kesana bersama Kasin Koji itu Karena secara privilege nih Harusnya jika Miyobo Kuzan itu tak terkena omnipotent di alam tersebut Mereka masih sadar bahwa Boruto ini putra dari Naruto loh Karena keluarganya sudah pernah berhubungan dengan para kata agung gunung suji tersebut Artinya itu menjadi lebih relevan lagi Memang belum ada kepastian Apakah Kasin Koji lah orang yang membawa Boruto ke gunung Miyobo Kuzan sendiri Tetapi peran Koji sendiri tuh kemunculan memang dipredisikan seperti itu Untuk membantu Boruto nih Khususnya kemampuan Sagemode Energi Alam Terlepas dari yang membawanya ke Miyobo Kuzan atau bahkan Ryuchido Namun kalau pendapat kita pribadi sih Setelah melihat chapter pertama dan kedua Boruto 2 Blue Vortex ini Sepertinya malah Ryuchido sih Dan ini lebih masuk akal lagi loh ketimbang Miyobo Kuzan sendiri Tahu kenapa? Ya saat proses pengejaran Boruto sendiri Sebenarnya Kot itu tuh sudah pernah bertarung bersama Sasuke Boruto di masa itu Tapi pada akhirnya mereka itu kabur setelah berhasil melukai mata Kot menjadi codet itu Dari sanalah hipotisya itu diteorikan Jika pelarian Boruto Sasuke menuju markas Orochimaru itu Dan dipredisikan para fans pula nih Sasuke itu terluka teman-teman Sementara Boruto disarankan Orochimaru Untuk belajar di suatu tempat dimana itu tak akan diketahui keberadaannya Nah jelas harapan itu ada di Ryuchido kan ya Karena Orochimaru terlibat di sana Bahkan sebagai validasi data nih Kot aja itu pernah bilang dalam chapternya Ia begitu lelah mencari Boruto selama ini Karena tak pernah ditemukan Meskipun menggunakan banyak sumeaka yang ia gunakan Atau tanda cakarannya sendiri Ini relevan lagi kan Jika Boruto itu disana Dan Sasuke dirawat kembali Orochimaru Karena disanalah pula Ia akan selalu diterima Nah jika seperti itu Berarti memang relevan hipotisya kita kalah itu Jika sudah saatnya Ryuchido itu berperan besar Di era timeski Boruto sendiri loh Nah kita mengatakan kalah itu seperti ini Cerita dimana Ryuchido menjadi simbol mengerikan Karena banyaknya ular besar sebagai hewan Kuchiyose Atau hewan penjaga di tempat itu Membuat nama Ryuchido itu sangat terkenal angker Bahkan tidak segi dari murid yang belajar di tempat itu Menjadi seorang villain atau musuh besar Kalah itu yang sulit untuk diimbang kekuatannya loh Orochimaru dan Kabuto adalah contoh nyatanya Tapi kebenarannya kini Itu hanyalah cerita masa lalu teman-teman Karena baik Orochimaru dan Kabuto itu sudah berubah Malahan mereka berpotensi jadi sebagian orang Yang tak terkenal realita omnipotence Dan membantu Boruto Sasuke di kemudian masa Ryuchido sendiri merupakan gua yang sampai sekarang ini Letak keberadaan itu sulit sekali untuk ditemui Jika seorang tanpa tekan yang sangatlah kuat Jika pun mereka sampai ke tempat itu Ada banyak sekali rintangan yang mereka hadapi Karena seorang manusia akan dites terlebih dahulu nih Kesiapan, keteguhan, tekadnya itu Karena mereka akan bertemu dengan para gadis cantik Tapi sebenarnya mereka semua adalah monster yang mengerikan Yang siap menyantap mereka kapan saja Dari semua penunggu Ryuchido yang paling terkenal Kita pasti mengetahui satu nama kan Legendaris Haku Jansenin Inilah sepenunggu dan simbol terbesar dari Guar Ryuchido sendiri Haku Jansenin yang dikatakan Orochimaru Memiliki gaya yang tergitu dan sang alam belak-belakang Tetapi ular inilah adalah bos di tempat tersebut Sepertinya ini Dia itu tetap hidup setara dengan tetua kata agung Myobo Kuzan Haku Jansenin adalah sesuatu ular putih besar Dengan memiliki benda seperti mutiara di atas kepalanya itu Ia mengetahui tentang keberadaan dan kondisi dunia Shinobi sekarang ini Serta para rambutnya orang-orang ini sangatlah berbahaya Bahkan di usia sekarang ini Haku Jansenin masihlah hidup Dan ia seringkali bersama para pengawal pribadinya tersebut Magung ini Bahkan memperambahkan sedikit mengenai masa depan Boruto Kalau itu Menurut pandangannya Masa depan Boruto akan salah mengerikan Dan ini sekarang terjadi teman-teman Yang menarik itu adalah Bahwa Ryuchido dari masa ke masa notabnya Sebagai tempat bagi sarangnya vilain kan Beberapa mantan vilain di masa itu selalu menggunakan Kuchiyoshi ular di tempat tersebut Orochimaru Kabuto juga menggunakannya dari sana Tetapi di era Boruto khususnya time shift ini Semuanya serasa berubah lagi Ternyata Ryuchido juga bisa menjadi tempat untuk membantu dunia Shinobi lho malahan Tau kenapa? Ini menjadi relate jika Boruto emang ada disana Sampai sekarang ini nih Ketika circle itu Orochimaru Kabuto dan Sasuke adalah orang-orang yang menggunakan kuchiyoshi ular kan Jika Orochimaru menggunakan manda pertama dan ular lain Kabuto menggunakan manda kedua Sementara Sasuke menggunakan aoda Ketiga-tiganya bisa dianggap sebagai anti-hero dan vilain kala itu Yang menjadi tokoh-tokoh penting di masa time shift-nya itu nanti Mereka itu malah bisa dianggap berada di kubu yang baik lho Karena tak terkena realita omnipotent dan bisa saja malah membantu Boruto dan juga Sasuke Nah maybe yes and maybe no Yang menarik berikutnya Tim tujuh era ini bisa dianggap pula sebagai tim heavy Dan pada akhirnya Tau kenapa? Karena dari data masa lalu Baik Sarada, Mitsuki, dan Boruto sama-sama terhubung dengan ular tersebut Jika Sarada bisa berteman dengan aoda Mitsuki menggunakan ular karena dia keturunan Orochimaru Sementara Boruto menggunakan Kuchose Garaga kan ya Bahkan karena hipotesa tersebut lah Mungkin ada benarnya nih Jika Boruto sendiri belajar saki muda ular di tempat tersebut Dan dia mendapati jenis bedang Kusanagi baru Seperti milik Sasuke gurunya Atau ia melarisi Kusanagi tersebut langsung dari gurunya Karena Boruto juga terlibat dengan Guaryuchido Karena tau sendiri kan ya Dari data masa lalu Baik Kabuto maupun Shinobi yang keluar dari didikan Ryuchido Selalu menjadi sosok vilain Badass dan dengan ketenangan menakjubkan Berbeda hasilnya dari para lulusan Miyogokuzan yang terkesan vani dan juga friendly Nah Boruto ini lebih condang kagawa Ryuchido kan ya sekarang ini Kita tau bala tentara Ryuchido itu memang menyimpan sesuatu yang menarik Tak hanya Rikudo Senin Dari zaman ke zaman mereka memiliki para anggotanya Ular-ular besar berbahaya dengan kekuatan masing-masing Nah berbicara soal pusat heavy besar Ryuchido memang tak pernah kehabisan akal untuk melahirkan para bintang baru atau heavy yang sangat potensial Dimana masih ada kemungkinan juga nih di era Boruto sendiri adalah eranya para heavy besar loh Dan jika demikian maka setelah time scene nanti Para heavy heavy tersebut atau Ryuchido itu mungkin beberapa kali akan ditampilkan kembali Nah ini menarik teman-teman Kuchiyose Garak itu memang sempat ramai di hipotesakan Dia juga akan kembali di fase 2 blue vortex ini Jika ia sempat kembali bertemu Boruto di Ryuchido Nah itu akan menarik dan jikapun Boruto belajar sage mudi disana Kenapa ini akan jadi comeback menarik? Dunia Boruto itu menjadi perubahan terbesar yang pernah ia alami kan Dimanapun dan kapanpun itu dia selalu mendapati ancaman di masa mendatang Hal ini didasari karena ia dianggap burunan oleh para aliansi 5 negara besar Setelah peristiwa bersejarah teknik kemahakuasaan Aida itu dirilis Dan kita tahu setelah kembalinya di time scene ini Mungkin orang-orang juga masih tetap saja memburu Boruto nih Nah dia yang kini sudah berteka akan bertambah kuat itu Nyatanya sudah terjadi Usianya time scene awal adalah 15an tahun nih Dan di usianya saat ini dia sangatlah fenomenal Dia terlihat serius, badan dan juga sudah berkembang sangatlah pesat Banyak yang menanyakan nih soal Kuchiyose nya Dan kami itu tak berpikiran lain teman-teman selain Garaga Hal ini itu didasari karena hubungan mereka di masa lalu loh Dan sekarang sudah saatnya Momen yang pas untuk Boruto akan mengenalkan time skip pada kita Bahwa Garaga itu memang ditakdirkan dengan Boruto sendiri Bahkan sebagai butuh validasinya Kenapa Boruto pun juga dekat dengan para ular tersebut Kala itu ketika pelatihan tim 7 dan para sensei nya Boruto yang terjebur itu tiba-tiba muncul lagi dengan sosok ular hitam Dan ia berada di kepalanya kan ya Itu sudah mengindikasikan secara nggak langsung dibandingkan Katak Boruto itu lebih dekat dengan para ular Salah satunya adalah Garaga dan para ular-ular lainnya Ngomongin soal Garaga ini menarik Tau kan bahwa Garaga sendiri adalah ular merah yang sangatlah besar dan kasar pula Dan menurut Hakujas ini dia itu sempat dan susah untuk diatur Itulah kenapa Hakujas ini itu menyuruh para Shinobi kuno itu untuk menjabut sisiknya jika ingin menjinakannya Kehadiran Garaga kelai itu memang menjadi kejutan menarik Karena kita tahu sendiri tubuhnya yang besar itu menyimpan kekuatan yang mengerikan pula Garaga sendiri sebab menjadi kucingnya dari Boruto setelah ia mengetahui tekat Shinobi ini di masa sebelum time skip Yang menarik dari Garaga selain warnanya ukuran ular ini juga terbilang sangat besar kan ya Di antara kesamaan dengan Boruto ada dua hal yang mendasari kemiripan mereka Pertama soal keras kepalanya yang mirip Kedua soal goresan di mata kanan yang sama Itulah Garaga Di bawah pertamanya kalah itu kita sudah jelaskan bahwa Garaga itu sempat mengalami luka lama nih Setelah ia mengira seorang manusia yang notabene adalah temannya sendiri mengkhianatinya Bahkan menyerangnya hingga meninggalkan luka secara fisik Itulah sebabnya ia begitu membenci manusia kalah itu Ingat ya kalah itu Karena sebelum terakhir kali bertemu dengan Boruto Menjalin kontrak dengannya hingga memperka berpisahan Menjalin kontrak dengannya hingga mereka berpisah Nah karena belum waktunya Boruto kala itu menggunakan Garaga secara full kan ya Tapi sekarang kondisinya sudah tepat teman-teman Boruto mengalami luka yang sama dengan Garaga Bahkan bisa dibilang lebih pahit lagi Kayak pikir saya suka adalah orang yang menjadi dalang Untuk Boruto bisa menjalin kontrak dan pertemanan dengan para ular dari Rujudo sendiri Ketambahan jika saran itu dari Orochimaru Maka akan menjadi pertimbangan yang lain Kita tahu sendiri kan ya bahwa Aoda kala itu juga sempat bertemu dengan Garaga Ini serasa saling nyambung nih Mes takung lah semua serta mendukung Yang ini menarik teman-teman Karena hubungan kala itu dalam kontrak Boruto dan Garaga itu Barulah sementara ketika Boruto dan Garaga itu bekerja sama Keduanya juga memiliki beberapa kemiripan disana Dan kecocokan nilai yang membuat para fans begitu sentimental Dan mengingat sosok dari hubungan Garaga dan juga Boruto sendiri Baik buat teman-teman Garaga Kuda itu memiliki sifat yang sama kan Karena sekepala yang kita sebutkan tadi Ada satu momen kala itu dimana Haku Jashen itu mengatakan Di dalam gua ini ada satu ular merah bersih Dan kalian harus mencabut cici itu untuk menjinakannya Namun kalian harus berhati-hati Karena dialah ular besar yang sulit dikendalikan Sekaligus menyimpan kekuatan yang mengesankan Nah salah satu teori kuat dari para fans yang menarik kala itu adalah Tentang kesamaan lain dari Garaga dan juga Boruto ini Itu soal matanya Gimana keduanya memiliki tanda gorisan di mata kanan itu Bahi Garaga khususnya sudah memiliki duluan Karena di masa lalu tuannya dahulu yang melakukannya Itulah alasan kenapa Garaga tidak mau percaya lagi kan dengan manusia Namun saat bertemu Boruto kondisinya sudah sedikit berbeda nih Dan dia mendapati perspektif lain tentang manusia Gorisan di mata kanan Garaga ini pada nantinya juga akan diimbangi oleh Boruto nih Dimana di episode awal saja Semua juga sudah pada tau dong Jika Boruto akan mendapati gorisan tersebut Dan semakin rilih dan keren lagi Saat jogal itu akan bangkit melalui mata tersebut Bahwa itu akan menjadi momen yang sangat keren sih Garaga kala itu ingin melihat tekad Boruto sekuat apa nih Menyelamatkan seorang bernama Mitsuki Dan ia melihat secara langsung nih Apakah manusia itu benar-benar mau berkorban Dan menyelamatkan satu sama lain Boruto yang kala itu ingin benar-benar menyelamatkan Mitsuki Dan membawanya ke desa lagi Karena Boruto percaya bahwa Mitsuki itu tidaklah berkhianat Seperti orang yang menjadikan Garaga kujose sebelumnya Mitsuki pasti punya sebab khusus kan kala itu Nah tapi yang menarik dalam prosesnya kala itu Dalam pertarungan Garaga dan Boruto Kita tahu malahan Boruto tidak ingin mengambil sisi Garaga tersebut Dia malah ingin menjalin kontrak dengan Garaga sendiri Boruto juga menambahkan jika Mitsuki benar-benar berkhianat Dan tak percaya kepadanya lagi Bahkan Mitsuki mencoba membunuhnya Maka Garaga boleh memakan Boruto sendiri Kala itu perjanjiannya seperti itu Mendengar tekad kuat itulah dan mengakui kemampuan Boruto Akhirnya Garaga bisa sedikit kagum dan akhirnya benar-benar menjadi kujose Boruto Sementara kala itu Nah kali ini kami pikir kondisinya akan berbeda teman-teman Karena Boruto sudah berusia 15an tahun Dan chapter pertama dan kedua tampil sebadah situ kan Jelas ini akan sangat sulit mengatakan Boruto belajar dari Miyobo Kuzan Karena kerelihatan ceritanya belum ada di sana Karena sejati ini belum ada diperlihatkan Ada kontak fisik Boruto dengan kata Miyobo Kuzan sendiri kan ya Hanya saja dahulu Boruto sempat melihat kata besar dari gurunya sendiri Sarutobi Konohamaru Tetapi hingga sekarang Boruto belum pernah melakukan aksi kontak dengan gunung suci tersebut Malah setelah apa yang dialami Boruto sendiri dan dia mengikuti guru besar sekaligus pamannya Uchiha Sasuke itu Pulang Boruto untuk belajar ke Miyobo Kuzan itu terbilang salah kecil Dan kuat kesembahannya itu malah beralih ke Ryuchido Karena Sasuke dan biasanya orang-orang yang dianggap vilain juga menggunakan ular Ryuchido sendiri kan Dan datang masa lalu Garaga menjadi validasinya Lalu benarkah hipotesisnya ini Boruto yang berhubungan dengan Ryuchido lagi belajar sesuatu di sana Dia akan mengajak kembali Garaga untuk menjadi Kuchiyose dan teman perjalanan dalam pertemperan-pertemperan menarik berikutnya Melawan para bangsa Otsutsuki Ya ini mungkin saja terjadi teman-teman Dan rasanya memang sangat kuat dan jelas sekali jika fase 2 Blue Fortress nanti akan menjadi fase dari kembalinya Garaga Nah kalau perpisahan di antara mereka itu hanyalah sementara dan di kondisi usia Boruto 15an Tahun moju 16an yang sebandas ini Sudah sangat layak nih Boruto memiliki salah satu Kuchiyose yang umum digunakan dalam pertempuran Terlebih lagi nih sesuatu yang relate kaitannya tentang dirinya Dan apakah ada sesuatu yang lebih relevan nih dan relate dan identik dengan Boruto selain Garaga? Hmm gimana menurutkan teman-teman sendiri? Seperti kan gak tentang semua hipotesa tadi? So cukup sedikit dulu ya nakaman pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa Senjutsu Ryuchido Boruto Garaga Di fase Timescript 2 Blue Fortress nya Nah jika ada yang ditanyakan silahkan ya Feel free tulis di kolom komentar di bawah ini Terima kasih teman-teman telah menonton video ini And we'll be come back again Terima kasih telah menonton video ini